Yo, selamat datang di channel Warga Anime Warganya baru ibu, seru dia Dan masih bersama Mr. Q disini Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan menceritakan Alur cerita anime Sumatsuno Valkyrie Yang akan tayang di season 3 nantinya Ini adalah pembahasan manga dari lanjutan animenya Yaitu chapter 51 sampai chapter 53 Disini kita akan diperhatikan Buddha yang di abang kematian itu pun telah mendapatkan senjata baru Untuk menghabisi hajun sang legenda Dan langsung saja, tanpa bahasa masih lagi Mari kita mulai Sebelumnya, ketika Buddha melepaskan serangan terkuatnya Untuk menghabisi hajun, ternyata hajun berhasil menahan serangan Buddha tersebut dengan tangan kirinya Dan tak hanya itu saja, hajun juga berhasil melancarkan serangan fatal Dengan menusuk perut Buddha dengan senjatanya Alih-alih menyerah karena terluka sangat parah Buddha justru melanjutkan serangannya untuk menebas hajun Di satu sisi, hajun pun sedikit terkejut melihat Buddha yang masih memiliki cukup tenaga untuk melanjutkan serangannya Disini hajun pun terpaksa harus mundur Buddha kemudian tersenyum dan memprovokasi hajun dengan berkata Hei, apa kau takut ha? Hajun menjawab Apa kau bilang? Tak mungkin aku takut padamu Jangan besar kepala Hajun juga mengatakan Jika saat ini kekuatannya jauh lebih besar dibanding dirinya di masa lalu Hajun juga menjelaskan Alasan mengapa dirinya dahulu menghilang Adalah karena saat itu tubuhnya tak bisa menampung kekuatannya yang terlalu besar Sehingga tubuhnya saat itu hancur dan menghilang Sedangkan saat ini hajun telah mendapatkan wadah yang cukup kuat untuk menampung kekuatannya Tapi meskipun hajun menjelaskan panjang lipar kekuatannya itu Buddha justru masih saja memprovokasi hajun dengan berkata Sudah kuduga kau itu lemah Bahkan lebih lemah daripada Zero Fuku Hajun yang mendengar itu pun tentunya sangat marah dan langsung menyerang Buddha secara membabi buta Namun Buddha masih bisa menahan serangan demi serangan Walaupun tetap cukup kesulitan Dan pada saat ini hajun kembali dibuat terkejut Karena Buddha masih bisa berdiri setelah menerima serangannya itu Bagaimana bisa dia masih dapat berdiri Gumam hajun Melihat Buddha yang tak kunjung tumbang Hajun pun mulai merasa merinding Di sisi lain Hadis mengatakan Jika hajun sekarang ini tak lagi bersikap seperti monster di Helheim dahulu Hajun disini mulai merasakan rasa takut di dalam dirinya Dan setelah itu hajun ingin menolak perasaan itu dan berniat menghabisi Buddha secepatnya Hajun kemudian memotong langan kirinya yang tertabas sebelumnya dan membentuknya menjadi sebuah pedang panjang Dan seketika itu juga hajun langsung melesat dan melepaskan serangan ke arah Buddha Blast of Glory Sedangkan di satu sisi Buddha juga sudah bersiap melepaskan serangannya Karma Destroying Samsara Cycle Dan seketika itu juga Serangan mereka berdua itu pun saling beradu satu sama lain Namun betapa mengajutkannya Sabit Buddha telah patah setelah menerima serangan hajun Semua orang yang melihat itu pun sangat terkejut Bahkan Buddha sendiri juga tak menyangka Senjata terkuatnya dapat dihancurkan Karena sabitnya telah hancur Senjata Buddha itu pun kembali ke bentuk semulanya Tapi tak hanya sampai disitu saja Tanpa amun Hajun kembali menyerang Buddha dengan pedangnya Divine Retribution Dan tentunya Buddha dengan refleksnya langsung menahan serangan hajun dengan tongkatnya Namun lagi-lagi Tongkat suci Buddha itu pun langsung hancur berkeping-keping Tak kuat menahan serangan hajun tersebut Alhasil Buddha terhempas dan terkapar tak berdaya Di saat kesadaran Buddha hampir menghilang Tiba-tiba secersa harapan muncul di sana Dan meraih tangan Buddha Dan sepertinya Itu adalah jiwa Zerufuku yang telah menyadarkan Buddha Setelah itu Buddha kemudian membuka matanya dan tertawa Hahaha Hajun berkata Payah sekali Apakah kau menjadi gila setelah dihadapkan kematian Setelah itu Buddha kemudian berdiri Dan tiba-tiba Gagang kapak milik Zerufuku sebelumnya Kini telah berada di kenggaman tangan Buddha Dan setelah itu Buddha melakukan teknik follow-nya Untuk menyatukan jiwanya dengan sisa jiwa Zerufuku Yang berada di gagang kapaknya Dan pada saat itulah Senjata suci baru telah terlahir Grid Nirvana Sword Zero Buddha kemudian mengacungkan senjata barunya Ke arah Hajun Hajun yang melihat itu pun sangat terkejut Hajun kemudian berteriak dan berkata Apa kau kira dengan benda kecilmu itu kau bisa melawanku ha? Namun Buddha disini justru tersenyum dan berkata Hohohohohoho Kurasa kau sudah tahu Hukuman Surgawi akan segera menimpamu Segera setelah itu Pertarungan mereka pun dimulai kembali Serangan demi serangan Dan tebasan demi tebasan dilepaskan Mereka kini saling jual beli serangan Satu sama lain Bahkan semua penonton dari kebu manusia itu Memulai bersorak untuk Buddha Pertarungan pun kini semakin bertambah sengit Namun di saat yang sama Hajun mulai gelisah Karena Buddha terus mengimbangi setiap serangannya Apa-apaan dia ini? Bukankah dia sudah di ujung kematian? Bukankah kekuatannya sudah habis? Kenapa dia tidak takut? Bagaimana dia masih bisa tersenyum? Kumam Hajun yang sangat gelisah tersebut Buddha yang melihat kegelisahan Hajun itu pun berkata Hohohoho Kenapa? Kau merasa takut kan? Namun di sisi lain Menurut Okita Soji dan Sasaki Kojiro Yang sedang menonton pertarungan Meski Buddha dapat mengimbangi Hajun Tapi situasi Buddha saat ini Benar-benar tak diuntungkan Itu karena Kondisi Buddha kini benar-benar terluka parah Jadi cepat atau lambat Buddha pasti akan kehabisan tenaganya Dan pada saat itu Hajun mulai melihat celah Dan langsung melepaskan tebasannya Blast of Glory Ini adalah serangan yang sama Saat Hajun menghancurkan sabit milik Buddha sebelumnya Akan tetapi Buddha berhasil menahan serangan itu Dengan senjata barunya Dengan sekuat tenaganya Namun meski begitu Buddha juga merasakan rasa sakit Karena beban yang diterimanya Untuk menahan serangan Hajun tersebut Hajun yang melihat kondisi Buddha Yang menyedihkan itu pun tertawa Di satu sisi Buddha melihat sedikit celah Dan berhasil menebas tubuh Hajun Dan setelah itu Mereka berdua pun mulai menjaga jarak Satu sama lain Hajun bergumam Mustahil Aku mengarang semua kekuatanku Di serangan tadi Kenapa dia masih bisa selamat Di sisi lain Ares sangat kagum Dengan kemampuan bertahan Buddha Yang tak terbayangkan Namun meskipun begitu Hermes mengatakan Jika Buddha sepertinya Yang akan pertama kali Mencapai batasannya Bahkan Zeus juga merasa Jika Buddha sudah tak punya lagi Kekuatan untuk menahan Serangan Hajun berikutnya Namun di satu sisi Hades tak sependapat dengan mereka Hades berkata Hmm Dasar kalian bodoh Buddha tak perlu menerima Serangan Hajun lagi Dia hanya harus Menghindarinya saja Dan kita kembali ke Pertarungan Hajun kini mulai melepaskan Serangan bertubi-tubi Dengan sangat brutal Untuk menghabisi Buddha Namun di satu sisi Buddha kali ini Mulai bisa melihat Gerakan jiwa Hajun Dan benar saja Buddha kini telah berhasil Menghindari setiap serangan Yang dilancarkan Hajun Bruny Hill yang melihat itu pun Mulai menyedari Jika Buddha sepertinya Mulai dapat melihat Gerakan jiwa Hajun Dan melihat Masa depan Hajun Meskipun sebelumnya Jiwa Hajun diselimuti oleh Kegelapan Tapi sekarang Jiwa Hajun mulai Gemetar begitu kuat Hingga tak bisa Diselimuti kegelapan tersebut Karena jiwa Hajun Sudah tak diselimuti kegelapan Tentu Buddha sekarang Dapat melihat Gerakan jiwa Hajun Dengan kata lain Buddha kini dapat melihat Masa depan Hajun tersebut Dan pada saat ini Buddha tersenyum dan berkata Gemetarlah ketakutan Setiap serangan demi serangan Yang dilepaskan Hajun itu pun Sama sekali tak dapat Mengenai Buddha Di satu sisi Hajun kini mulai bertanya-tanya Kenapa serangannya Tak bisa mengenainya Kenapa Kenapa Dan kenapa Hajun kini pun sangat kesal Dan dibuat murka Hajun kemudian akan melepaskan Serangan terkuatnya kembali Blast of Glory Seketika itu juga Dengan kecepatan yang sangat cepat Serangan Hajun itu pun Berhasil Menebas Buddha Bahkan saking kuatnya Serangan tersebut Arena pertarungan disana itu pun Diselimuti debu yang Berterbangan Dari dampak serangan Hajun Semua orang yang melihat itu pun Tentu dibuat Sangat terkejut Bahkan Hajun kini tertawa Kegidangan Dan merasa Jika dirinya sudah menang Namun sungguh Ketapa mengejutkannya Serangan Hajun ternyata Tak mengenai Buddha Sama sekali Dengan kata lain Buddha dengan kemampuannya Untuk melihat masa depan Itu pun berhasil Menghindari serangan Hajun Tersebut Jadi sebelumnya Serangan Hajun itu Hanya mengenai Bayangan Buddha Saat menghindari serangan Super cepat Hajun Tersebut Dan pada saat ini Buddha tiba-tiba Sudah berada Di belakang Hajun Dan seketika itu juga Buddha mengangkat senjatanya Dan melepaskan serangan Pamungkas terakhirnya Pedang kebangkitan Mata Surgawi Mahapari Nirvana Hajun yang terlambat Menyadari itu pun Berhasil ditebas oleh Buddha Hingga terbelah Menjadi Dua bagian Semua orang Dari kubu dewa Yang melihat itu pun Sangat terkejut Dan sangat kesal Dengan kenyataan tersebut Sementara semua orang Dari kubu manusia Tentu sangat senang sekali Tapi Tapi meski Hajun Terlah terbelah Hajun masih sempat Melancarkan serangan Terakhirnya Brengsek kau Namun Beruntungnya Hajun musnah terlebih dahulu Sebelum serangannya Mencapai Buddha Di saat-saat terakhir tersebut Buddha juga sempat Melihat jiwa Zero Vuko Dan ketujuh dewa Keberuntungan Di sana Zero memberikan Senyuman terakhirnya Dan Menghilang Setelah itu Buddha kemudian Mengangkat tangannya Sebagai tanda atas Kemenangannya Di ronde ke-6 ini Dan wasit kemudian Juga mulai mengumumkan Hasil pertarungan Dari ronde ke-6 Yang dimenangkan oleh Buddha Sebagai perwakilan Dari kubu manusia Dan Bagaimana kelanjutannya Mari kita lanjut Di part selanjutnya Terima kasih telah menonton